sahabat kurang muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah membahas dengan ustad muslim ya terkait tentang berhias dengan cara melukis alis untuk berhias untuk suami tentunya apakah dibolehkan atau tidak buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi ya di segmen kedua ini kita akan membahas tentang bermuamalah teman-teman ya berurusan ya bermuamalah namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya saya ingin mengajak Trevidal untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang kedua ini kita hubungi ustad roshid Halo ustad, Assalamualaikum Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustad, bagaimana hukumnya bermuamalah dengan orang yang tidak sadar yang pikun atau yang sedang sakit mohon pencerahan ya ustad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa sahabihi wa jema'in Orang yang sakit dan orang yang pikun adalah merupakan cobaan ya bagi mereka-mereka yang mengalaminya wa nasallallahu ala'afiyah Tentu kita tahu bahwa seorang muslim yang sudah mukallaf yang sudah dibebankan syariat ya ketika mengalami sakit itu ada ruhsuh ada ruhsuh ada pun akhirnya keringanan yang diberikan dalam syariat nah bagaimana pula dengan orang yang pikun dalam riwayat Abu Dawud kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan yurufa'ul qalamu awrufi'ul qalamu an thalazatin pena itu diangkat dari tiga orang artinya tidak dicatatkan bagi mereka dosa anasabi hatay hatay yablug anak kecil sehingga dia balik ya wa anal majnunni hatay yaqiqah dari orang yang gila sampai dia sampai dia sadar wa anal naimi hatay yastaiqibah dan dari orang yang tidur sampai dia bangun awukama qalun nabi SAW intinya bahwa orang yang pikun ini dia ini kan berarti tidak memiliki apa ya tidak sadar lagi seperti orang normal kan begitu nah maka orang yang seperti ini maka kata para ulama apakah pikunnya ini permanen apa tidak kalau pikunnya ini permanen maka dia digulungkan menjadi orang yang gila orang gila tentu tidak ada hukum ya gak ada masalah gimana lagi dia orang gila kan karena memang syarat dalam kita beramal itu kan dua syaratul adak syarat wujub dan adak kan gitu dia dari sisi syariat syariatnya dikenakan mukallaf dia tapi kan adanya pelaksanaannya gak bisa kenapa karena dia karena dia itu gila tadi itu nah kalau gilanya itu permanen maka dihukumkan dia termasuk orang gila tapi kalau tidak ada orang kadang-kadang memang penyakit pikunnya ini tidak permanen ya artinya kadang dia sadar kadang dia gak gitu artinya tidak permanen begitu maka apa yang harus dilakukan kata para ulama bahwa ketika dia dalam keadaan sadar itu maka dia wajib melakukan semua syariat Islam sebagai seorang mukallaf tentunya solatnya zakatnya segala macamnya nah ketika dia dalam keadaan tidak sadar itu atau kembali pikunnya itu maka dia dihukum seperti orang pikun lagi nah begitu cara bermuamalah atau berinteraksi dengan orang yang mengalami penyakit pikun seperti itu Allah iya syakran jazakallah khairan Ustaz Roshid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah teman-teman untuk beruamalah dengan orang yang tidak sadar atau pikun atau mungkin sakit ya maka seperti yang disampaikan oleh Ustaz Roshid tadi kita melihat situasi dan kondisinya kalau memang ini pikunnya atau tidak sadarnya secara permanen maksudnya memang sudah pikun total maka tidak dibenarkan untuk bermuamalah dengan yang bersangkutan namun kalau seandainya jika ini sifatnya sementara mungkin ya kadang ingat kadang tidak kadang bisa diajak berinteraksi kadang tidak maka muamalahnya dilakukan ketika yang bersangkutan itu apa namanya bisa berinteraksi atau secara sadar seperti itu teman-teman jadi tidak boleh ada pemaksaan ketika memang yang bersangkutan tersebut sedang tidak mengerti atau tidak sadar atau sedang mengalami pikun tadi nah maka dari itu kita harus perhatikan yang kita ajak muamalah ini kita coba bangun interaksi terlebih dahulu kalau memang sifatnya nyambung ya maka dibolehkan dan apa namanya dan bagaimana kalau seandainya memang ada perlu dengan yang bersangkutan namun dia sudah pikun maka dalam hal ini kita coba ber apa namanya berinteraksi dengan familinya atau saudaranya yang terdekat mungkin anaknya istrinya atau sanak saudara ayahnya ibunya dan lain sebagainya yang memang mengerti situasi dan kondisi dari yang bersangkutan ya Allah mo'alam teman-teman nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz bolehkah bekerja sama dengan sebuah instansi agar instansi tersebut mewajibkan anggotanya untuk menggunakan jasa kita dengan memberikan persenan kepada instansi tersebut mohon pencerahannya Ustaz